Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu Channelnya tempat edukasi, tips dan trik dan tentunya info beasiswa Untuk kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu Jangan lupa like, comment, share dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu Biar teman-teman gak ketinggalan info-info menarik lainnya Terkhusus tentang info beasiswa Nah di video kali ini, aku akan share beberapa tips Terkait dengan seleksi wawancara beasiswa OPDP Atau sering kita tahu sebagai seleksi substansi So ikuti terus videonya, sampai habis 9. Cara menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering bahkan pasti ditanyakan pada saat seleksi wawancara beasiswa OPDP Apa saja? Ini dia Pertanyaan yang kelima yang mungkin sering muncul adalah Coba jelaskan tentang study plan kamu atau rencana studi kamu Nah ketika kamu ditanya tentang rencana studi Kamu benar-benar harus persiapkan dari sekarang Tentang bagaimana sih kurikulum, juknis dan lain sebagainya Yang berkaitan dengan bidang studi yang kamu pilih Tentunya di kampus yang kamu pilih juga Nah cara untuk kamu bisa menguasai kurikulum yang ada di kampus sebelum kamu Akhirnya nanti studi adalah dengan mengunjungi website resmi dari kampus tersebut Lalu kamu juga bisa menelusuri track record atau mungkin kamu punya kenalan alumni dari kampus tersebut Yang mungkin sesuai dengan jurusan yang akan kamu pilih Kamu akan lebih relate ketika kamu menanyakan seperti apa sih pembelajarannya Atau mungkin kurikulumnya secara garis besarnya seperti apa Pertanyaan yang ke-6 Nah pertanyaan ke-6 atau pertanyaan yang biasanya sudah lebih spesifik lagi Mungkin akan ditanyakan terkait spesifikasi bidang yang akan kamu ambil Nah maksudnya apa sih? Apa bedanya antara bidang dengan spesifikasi bidang? Nah aku akan ambil contoh Contoh disini aku bidang yang aku ambil adalah pendidikan matematika Nah spesifikasi bidang yang akan aku pilih biasanya Para orang yang concern di pendidikan matematika ada yang concern di bidang statistik Ada yang mungkin di bidang geometri dan lain sebagainya Jadi lebih-lebih benar spesifikasi Nah untuk memberikan fakta-faktanya teman-teman harus memahami lagi Atau mungkin bisa buka lagi Entah itu transcript nilainya atau mungkin rangkuman secara garis besar Terkait materi-materi kuliah atau subsub materi kuliah Yang pernah teman-teman dapatkan di jenjang sebelumnya Entah itu mungkin S1 untuk yang akan melanjutkan S2 Atau mungkin di jenjang S2 untuk yang akan melanjutkan S3 Jadi teman-teman sudah punya pendidikan Dan menurut aku bisa nanti teman-teman konektorkan atau kaitkan dengan mungkin rencana studinya Mungkin teman-teman bisa kaitkan dengan nanti kontribusi yang akan teman-teman lakukan Baik itu di jangka pendek, panjang atau mungkin jadi tujuan dari teman-teman Pertanyaan yang ketujuh Nah sebenarnya pertanyaan ketujuh ini sudah tadi aku singgul loh Di pertanyaan yang keenam Ya betul Biasanya kalian akan ditanyakan apa kira-kira kontribusi yang akan kamu berikan kepada Indonesia Eits, kalian harus benar-benar paham bahwa Yang namanya biasiswa OPDF ini adalah biasiswa yang didadai oleh pemerintah Indonesia Yang tentunya harapannya sesuai dengan visi-misinya Yaitu ingin membangun Indonesia ini Dengan sumber daya manusia yang berkualitas Salah satunya dengan cara membiayai banyak banget teman-teman Yang ingin kuliah baik di dalam negeri atau mungkin di luar negeri Tentunya teman-teman harus sudah benar-benar mantap Kontribusi apa yang akan teman-teman berikan kepada negara tercinta kita ini Nah untuk kontribusi ini Bagusnya sih teman-teman harus buat ke dalam dua kelompok Entah itu mungkin kontribusi pendek, jangka pendek, atau jangka panjang Nah biasanya memang rules dari OPDP itu sendiri seperti itu Mengharapkan bahwa teman-teman itu punya rencana kontribusi Entah itu jangka pendek atau jangka panjang Nah nanti teman-teman bisa sampaikan metodenya seperti ini Teman-teman harus sampaikan kontribusi apa yang akan teman-teman lakukan Baik itu sebelum artinya sudah pernah dilakukan Sedang dilakukan mungkin ada kontribusi-kontribusi kegiatan sosial-sosial yang sedang dilakukan Dan rencana kontribusi setelah nanti pasca study Nah itu dia guys cara menjawabnya Dengan yang ke delapan Mungkin saja kalian akan ditanyakan tentang kira-kira tantangan apa yang akan kamu hadapi Setelah nanti kamu mengambil konsen atau profesi yang kamu inginkan Sebenarnya pertanyaan ini masih berkaitan dengan kontribusi kamu Jadi benar-benar kamu bisa mengaitkan antara jawaban dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lainnya Tapi harus hati-hati jawabannya kalau misalkan kalian mau mengkoneksikan Itu harus konsisten Dan pertanyaan yang ke sembilan di video ini Biasanya setelah kamu ditanyai dengan hal-hal berbaur Atau dengan akademi, rencana kontribusi dan lain sebagainya Biasanya nanti akan ada satu fase di mana teman-teman akan ditanya tentang masalah pribadi Nah kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke ranah pribadi Sebaiknya ini tips dari aku adalah Berkata apa adanya dan jujur Itu yang jadi kunci teman-teman lolos Jangan sampai kalian kayak membuat-buat cerita Atau apalagi menambah atau mengurang atas jawaban terkait dengan personal atau keadaan pribadi kalian Karena jangan salah ketika nanti teman-teman diwawancara Itu yang akan mewawancara kita itu bukan orang yang sebarang atau orang biasa saja Biasanya ada dari pihak yang PDP Ada dari pihak psikolog dan juga ada yang konsen di bidang yang akan kita ambil Nah itu dia guys di video kali ini Semoga bermanfaat dan mungkin kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan Terkait dengan seleksi wawancara ini Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Biar nanti aku bahas lagi videonya Nah kalau misalkan menurut kalian bermanfaat Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel sahabat ilmu Dan share sebanyak-banyaknya Biar banyak teman yang kebantu juga untuk persiapan BSSOL PDP ini Dan aku doakan buat kalian yang nonton video ini Semoga kalian lulus BSSOL PDP di tahun ini ya Dan kalau misalkan lulus Kalian jangan lupa kabarin sahabat ilmu Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya